Terima kasih sudah masih bersama dengan kami untuk kesempatan kali ini Harlis Narsayaria dan juga tentunya masih bersama dengan Pak Joko Kurniawan di studio Di program Startup Channel yang hadir setiap hari Senin Jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat Kali ini menghadirkan Direktur dari PT. Del Solaria Indonesia Ada Pak Leman Lim, silahkan Pak Joko Oke, Pak Leman, kalau kita bicara soal market nih Kan ini perusahaan Bapak udah cukup lama ya Cukup lama dan udah cukup eksis sampai hari ini Kira-kira, apa, boleh cerita nggak? Siapa aja sih klien Bapak saat ini? Dan apa sih tantangan menghadapi klien sampai saat ini, Pak? Kita sekarang kebanyakan itu di kosmetik Perusahaan yang cukup besar lah untuk kosmetik Itu perusahaan nasional atau bahkan ada perusahaan yang regional atau internasional gitu, Pak? Nasional yang join dengan internasional Oke Kemudian ada perusahaan yang produksi minuman Ada perusahaan yang menjual suplemen Ada juga yang kerjasama dengan perusahaan produsen gelas Kita buat aksesoris plastiknya untuk gelasnya, misalnya tutupnya Oh, jadi mereka sudah punya mangkoknya, tapi Bapak ketambahin tutup gitu? Iya Oh ya, sekarang lagi musim itu, Pak ya? Iya, jadi itu salah satu wujud itu bahwa 1 tambah 1 itu belum tentu jadi 2 Bisa jadi 3, bisa jadi 4 Oh benar, benar Nambahnya kayak plastiknya 2 ribu, tapi harga jualnya nambah 20 ribu, Pak ya? Iya, bisa jadi begitu Oke, nah kalau tantangannya sendiri menghadapi kliennya apa, Pak? Kita selama ini dengan customer kita, kita lebih service yang kita tawarkan itu lebih ke troubleshooting Kadang-kadang kalau ada masalah yang dihadapi, kita hadapi bersama Contohnya misalnya waktu itu pernah ada customer, dia masalah dengan mesin labelingnya Mula-mula curiga karena tutup kita ukurannya kurang standar, sehingga labelingnya itu bisa off Setelah kita datangin ke pabriknya, kita lihat, oh ternyata mesin labelingnya itu bagian conveyornya itu agak kendor aja Akhirnya kita, benar ini itu salah satu contoh aja sih Jadi ini tantangan selalu ada ya, tapi artinya perusahaan Bapak memberikan janji pada customer bahwa Bapak akan membantu sebisa mungkin dan memberikan service terbaik, Pak ya? Iya, kadang ada perusahaan yang datang dengan ide aja, oh kita produknya ini nih, mau bikin tutupnya Nah tutupnya dia tapi belum pernah buat dan dia juga nggak tahu bahannya dari bahan apa Oke Nah akhirnya kita usulkan desain tutupnya seperti apa dan bahannya kita carikan Kadang-kadang dengan bahan yang standar itu misalnya terlalu lembek atau terlalu keras Kita campur sendiri bahannya supaya sesuai dengan yang mereka Dengan permintaan si konsumen tadi ya, Pak ya? Iya, paling sedikit orderan itu berapa, Pak? Apanya? Paling sedikit orderan itu berapa? Oh Mbak dia mau bikin berusaha Banyak Kalau udah kita bicarakan mal Itu tergantung mau produksi berapa hari yang ekonomis Itu semuanya itu dari segi ekonomis Kalau mal udah harganya puluhan juta Ya, sekarang kita kan mau malnya kan ke Bali Jumlahnya jadi harus agak banyak supaya molnya itu bisa balik modal Jadi untuk kasus demi kasus itu agak beda Memang kalau catakan untuk blow itu lebih murah daripada catakan untuk injek Karena catakan untuk blow hanya besinya hanya untuk bagian yang luar saja Kalau yang injek itu kan ada bagian dalam sama luarnya Jadi dua Berlapis gitu ya, Pak? Iya, dua bagian Karena yang bagian yang dalam sama bagian luarnya itu ada besinya yang nahan waktu dicetak Kalau itu kan cuma satu sisi yang satu sisi didorong oleh angin Iya, iya Termasuk juga seke model-model botol shampoo Saya lihat kan kalau di hotel gitu, Pak Itu kecil-kecil banget deh Memang hanya untuk pemakaian sekali pakai buang, sekali pakai, sekali pakai buang Itu juga diproduksi juga oleh Del Solaria Botol kecil kita ada produksi juga Tapi Itu kayak gantungan kunci itu, Pak, ukurannya rata-rata ya Kecil-kecil kalau dari yang di hotel-hotel itu Iya, kalau yang kecil sekali sebenarnya itu menggunakan proses yang lain lagi Bisa dengan proses yang rotary molding Atau dengan proses yang seperti kayaknya ini Tapi multi cavity-nya lebih banyak Misalnya sekali cetak Bisa dapat 6, bisa dapat 4, bisa dapat 8 Nah itu tergantung lagi Oh, karena kecil tadi ya Iya, karena terlalu kecil Sekali aja, kalau ini berarti moldnya dibikin banyak, langsung kecil-kecil ya Satu mold jadi banyak botol gitu Iya, intinya itu efisiensi waktu di mesin Jadi kalau misalnya mesin misalnya ukurannya paling kecil yang 1 literan Kalau kita produksi cuma botol yang cuma 10 mili Itu kan yang harus agak banyak Supaya ongkos di mesinnya nggak terlalu mahal Supaya harga botol satuannya itu nggak terlalu mahal Oke Nah, Pak, kalau tadi Bapak katakan bahwa intinya kan Kepuasan customer itu menjadi sesuatu yang penting Bagi Bapak Kenapa sih kok kepuasan customer itu jadi penting Bagi perusahaan Bapak Karena sampai sehari ini kan banyak perusahaan yang penting Produknya bagus, harganya murah katanya Itu udah cukup Kenapa Bapak membuat itu jadi penting Selama ini perusahaan-perusahaan yang kerja sama dengan kita Itu kebanyakan tuh yang sudah kita bersama Cukup lama Karena kita kalau misalnya ini kan nggak mungkin kalau dalam perjalanan itu nggak ada masalah Ada apa gitu ya Kita troubleshooting, kita selalu kita sama-sama kita coba beresin gitu Ada masalah apa Belum tentu Kadang-kadang ketemu masalah belum tentu di produk kita Tapi kita kunjungi, kita lihat Kita carikan solusinya bagaimana supaya mereka nggak bermasalah Karena kalau customer kita bermasalah kan order kita kan bermasalah juga Jadi ternyata Pak Leman ini lebih nge-grade Customer-customer yang lama yang dia jadi loyal customer Mbak Ria Karena katanya memang benar Mbak Ria Loyal customer tuh lebih gampang Ngeluarin duit lebih, lebih gampang Karena dia udah tahu karakternya kita Udah tahu kualitas juga Udah tahu banget gitu ya Tapi masih menjual juga Pak via online gitu-gitu Ada juga untuk produk-produk yang tertentu kita jual secara online Jadi sudah ini ya, sudah jaman now juga ya Iya, mesti ikut perkembangan jaman sih Soalnya kan kadang-kadang banyak juga perusahaan besar itu yang memang website itu hanya sekedar judge informasi Iya, sekedar informasi ya Bukan untuk sebagai transaksi gitu, enggak Iya Kalau dari Del Solaria sendiri masih menggunakan itu juga Apakah punya channel mungkin di Tokopedia atau punya channel di tempat-tempat lain, punya nggak? Iya, memang sekarang ya kalau perusahaan kita sih Kita nggak melalui website kita sendiri Kita dengan Tokopedia, dengan Shopee Kita ada outlet channel juga yang untuk online Oh gitu ya, jadi malah website ini bener Mbak Ria Tadi ya, sekedar jalur informasi ya Belum ada transaksi di website ya Pak ya Iya, itu Tapi memang benar sih Mbak Ria Lebih baik kita nebeng pihak lain sih Katanya strategi nebeng, strategi terbaik untuk saat ini Iya Ngapain kita bikin sendiri? Nebeng itu kan enak Jadi kayak bisnis-bisnis gitu dong Pak? Iya, nebeng sama, misalkan kalau kita nebeng sama satu online itu ongkos kirim gratis Kalau kita sendiri kan ngasih ongkos kirim gratis kan pusing Oh itu ongkir yang nanggung? Iya, benar Mereka yang nanggung kadang-kadang Jadi kan mereka duitnya lagi banyak katanya Baru diinvest kan duitnya banyak nih Jadi ada strategi nebeng dan buat sendiri emang harus digabungkan ya Pak ya Kedepannya juga mesti punya dong penjualan sendiri gitu Iya, karena strategi nebeng itu eksposinya lebih besar Iya, sebenar Kalau kita sendiri, ya kita ngapain menciptakan lagi roda Kalau rodanya udah tidak ada Memang betul-betul harus ada orang yang incas di situ ya Iya, cukup orang suruh incas Kemudian suruh punya channel di tempat-tempat tadi Sudah jadi Pak ya Iya Nah, kalau secara tadi kan tantangan sudah mimpinya Kedepannya ini mau dibawa kemana sih perusahaan ini sebenarnya Pak? Kita, kalau untuk plastiknya kita dari dulu memang Mau menciptakan produk-produk yang beda, yang belum ada Yang mempermudah hidup orang Mempermudah hidup orang Dimana bedanya, dimana maksudnya Pak? Iya Pak, gimana tuh Pak? Pengennya beda seperti apa? Misalnya ada contoh Kita ada satu produk Itu klip untuk tube pasta gigi Klip tube pasta gigi? Untuk apa itu Pak? Itu gunanya, kalau kita pasta gigi kan kadang-kadang Kalau kita pakai itu, kita udah pakai di setengah Kadang-kadang kita pencet di tengah, dia lari ke belakang Pencet belakang juga ini kan Pencet dari belakang kepanjangan Nah, jadi waktu itu saya pikirkan Bagaimana bisa ada satu produk Yang sesederhana mungkin Diproduksi dengan harga mol yang semurah mungkin Supaya bisa dipakai orang Yang membantu dalam hal ini khususnya Jadi supaya artinya pasta gigi itu di dalam potnya itu habis gitu Pak ya? Iya, supaya kita pakainya maksimal Oke, ini saya lihat gambarnya disini Oh, dicepit Dicepit Kemudian digeser-geser Pak? Jadi itu tubenya Kita gulung sesuai dengan pemakaian kita Oh, jadi itu ditempel Jadi kalau udah selesai digulung Oh, digulung Kita gulung dulu Kemudian dimasukkan ke alat ini untuk dijepit Jadi dia pegangannya Jadi waktu kita next mau pakai Kita tinggal pencet yang dari bawahnya Udah keluar Nanti kalau itu bagian bawahnya udah berkurang Kita gulung sekali lagi Kita masukin lagi, jepit lagi Ini namanya produk inovatif nih Pak ya Ini plat nomornya Bapak pertama bikin Sekarang bikin produk inovatif ya Oke, untuk pasta gigi lucu juga Ini misalnya paten, apakah ini bener yang pegang patennya Bapak? Iya, itu karena desain original kita sendiri Kita daftarkan di ini Kalau ada orang yang bikin peris kini Mbak Ria ketahuan harus dilaporin sama Pak Aleman Iya, karena udah duluan gitu ya Nah ini juga ada wadah-wadah untuk tanaman juga ya Pak ya? Iya, untuk Pot tanaman-tanaman kembang gitu Untuk tanaman-tanaman kita ada buat waktu itu kan Pot kembang kan Warnanya cuma warna coklat Hidup tua Iya, pokoknya warna-warna inilah Warna tanah Warna tanah Waktu itu kita pikir Langkah baiknya Kalau misalnya itu kan Kalau kita kasih warna-warna cerah Jadi orang bisa pakai di meja kantor Atau di depan rumah juga bisa Jadi lebih cantik ya Dan kita buat dengan bahan yang lebih tebal Memang bahannya recycle Tapi bahan recycle dari pabrik kita sendiri Jadi nggak tercampur dengan bahan-bahan jenis yang lain Karena plastik itu begitu Kalau misalnya dia campurannya kurang homogen Dia nanti kalau kena matahari Atau dengan waktu Dia lebih mudah rusak Letak gitu ya Krek gitu ya Mungkin artinya jenisnya sama Warnanya sama Warnanya beda Atau gimana? Jenis plastiknya sama Jadi nggak boleh ketika dari ulang itu kan ada orang asal campur gitu maksudnya Ini yang bahaya ya? Bahaya untuk umurnya? Iya, bahaya untuk umurnya Jadi kadang-kadang itu kalau di-recycle yang pabrik yang sendiri Apa? Campur asal aja Karena kan mereka dapat bahannya kan mereka nggak bisa Nggak bisa pilih Kalau kita kan memang kita cuma produksinya dengan bahan Itu aja nggak mungkin Oh berarti saya tahu nih Kalau saya beli pot tiba-tiba baru disi tanah sebentar Diangkat yang jatuh tanahnya Bukan pot yang angkat Tapi kan nggak harus buat isi tanah ya pak ya Karena kan tadi disampaikan ini bisa juga buat di atas meja Di meja kantor gitu-gitu ya pak ya Nggak harus dengan tanah kan? Iya Kalau untuk pot-pot kita yang hiasan itu Kita ada bikin yang ukuran diameter 8 cm, 10 cm Itu cukup populer orang pakai dengan tanaman-tanaman kaktus succulent Jadi itu yang Yang buat hiasan ya pak ya? Saya mau hidroponik bisa ya pak ini pak? Hidroponik kita ada bikin netpotnya juga Oh netpotnya juga Oke Waktu mula-mula ada hidroponik itu kan Kebanyakan netpotnya itu kan di-import Kita pikir alangkah baiknya kalau kita produksi disini juga sendiri Tapi itu juga Kita juga dengan bahan Bahan kita yang homogen juga Jadi meskipun ada Jadi kita bikin tuh Waktu itu ada bikin warna putih Ada juga kita yang bikin warna hitam Nah meskipun kita warna hitam Plastik kita itu bukan campuran yang Yang sampah sama gak jelas Nah yang sampah sama gak jelas Jadi hitamnya nih hitam murni gitu? Boleh dikatakan gitu? Iya boleh dikatakan hitam yang masih homogen Jadi kalau misalnya dicium pun Itu gak berbau kayak gosong begitu Karena kan gak masuk di akal kan? Kita mau sehat Berarti kalau kita bicara soal bahan plastik yang jelek itu Kalau dicium bahunya gak enak Ditaruh di rumah Bahunya kemana-mana itu Berarti campurannya gak bagus atau bagaimana? Campurannya tuh macem-macem Jadi itu bisa jadi itu plastiknya Daur ulang yang sudah didaur ulang Daur ulang Atau daur ulang yang terdiri dari plastik yang jenisnya beda-beda Bisa begitu Pokoknya yang penting disini Kalau dari yang saya tangkap sih memang Bapak mengutamakan kualitas disini ya Pak ya Seberapa besar kecilnya sekalipun gitu Itu kualitas yang tidak mudah rusak ya Premium bisa dibilang ya Pak? Karena begini Sekarang ini kan mengenai penggunaan plastik ini kan agak frontoversi ya Ada negara bahkan yang melarang tuh Pak penggunaan plastik Tapi kita gak bisa menolak kenyataan Bahwa plastik itu adalah bahan yang paling efektif yang kita gunakan Tapi katanya gak ramah lingkungan Pak? Ya kita siasatinya itu Dengan Membuat produk yang Tahannya lebih lama Ya lebih lama Kita bisa jadi gak sekali buang Gak sekali buang gitu ya Pak ya Terus satu lagi Dari sisi kita pemakai Kalau bisa kita usahakan Cari cara untuk bagaimana bisa memakai ulang yang produk yang lain Misalnya isi produk yang lain Kita mau bawa yang travel size Atau kita pakai botol yang bekas saja Atau Masih bisa dipakai Bisa kita reuse Atau juga kita usahakan untuk Kita recycle Misalnya sekarang kan ada banyak tempat-tempat yang menampung itu botol PET lah Nah sekarang yang saya belum banyak lihat itu menampung botol-botol shampoo Itu kan Sebenarnya kalau mau di itu Di beberapa tempat kan sudah ada seperti apa Program bank sampah Seperti begitu sebenarnya bisa diterapkan di Berarti kalau ide-nya saya suatu saat itu bukan hanya plastik itu Plastik udah dikelompok-kelompokin lagi ya Kalau kamu plastik kodenya ini Kodenya dua Kumpulin dong kota sampah nomor dua Tiga kasih kota nomor tiga Begitu dong Pak ya bisa jadi Suatu saat di dunia gitu dong Seharusnya itu begitu Begitu ya Kita di Indonesia itu ketinggalan jauh dari negara-negara lain Ya sudah mau milah-milah Ya yang kita Sekarang sih Indonesia itu Karena dari segi ekonominya aja ya Itu botol PET dan Kap bekas Kap plastik yang bekas itu Kap minuman air mineral itu Itu dengan sendirinya sudah dicari oleh Pemulung-pemulung Jadi itu sampah-sampah kita yang masuk ke TPA Itu udah jarang sekali diketemukan botol-botol PET begitu Atau kap bekas itu Karena mereka udah diambil Karena udah diambil Jadi itu Tapi masih baru dua itu Jadi sebenarnya masih kurang Kita harus Harus kita ke bahan yang jenis yang lain Untuk Kita harus edukasi juga Masyarakat bahwa ini Yang lain tuh sebenarnya bisa di Resiksa juga Oke pertanyaan terakhir sebelum kita break sedikit adalah Berarti Pak Lehmann yakin bahwa 10 tahun ke depan Atau 20 tahun ke depan plastik tetap dipakai ya? Alternatifnya gak ada lagi Kita gak mungkin Kemana-mana bawa Bawa botol dari kaca Dari besi Atau dari besi Dari besi juga kan gak Ini juga berat Berat banget Yang paling itu masih Paling-paling Paling Paling praktis masih plastik Jadi intinya kita masih cerdas Walaupun pakai plastik Tapi masih cerdas cara pakainya lah Itu ya Pak ya Oke kita break sebentar